kita bahas yang pertama adalah struktur luar atau struktur eksternal nah kita lihat ada yang namanya glikokalix atau kapsul oke kita lihat kapsul itu apa yaitu selubung padat berupa polimer yang menyelimuti sel itu disebut kapsul nah namun ada juga glikokalix itu bila polimernya membentuk jaringan-jaringan longgar berupa fibril-fibril yang meluas ke arah luar sel jadi yang menyelimuti sel itu ada polimer bisa berupa kapsul padat atau glikokalix oke nah apa sih perbedaannya bakteri yang punya kapsul atau glikokalix dan yang tidak itu sel yang sel bakteri yang punya kapsul yang tebal biasanya lebih virulen atau lebih berbahaya atau lebih patogen terhadap inang dalam hal ini inangnya adalah manusia nah dia mempunyai kemampuan yang lebih dalam menimbulkan penyakit karena kapsul itu berperan dalam mencegah pagocytosis dari sel host jadi bila bakteri masuk ke dalam tubuh inang ya nah maka si inang itu si host itu akan memproduksi sel-sel darah putih ya sel darah putih itu sebagai pertahanan tubuh dia akan memakan bakteri yang masuk nah disebut dengan pagocytosis ya tetapi kalau bakteri tersebut punya kapsul yang tebal itu lebih virulen karena dia bisa mencegah gitu pagocytosis dari sel darah putih manusia itu jadi dia lebih susah untuk dibasmi ya oleh pertahanan tubuh kita nah kita lihat gambarnya ini ada dua contoh ya ada A ada B nah ini contohnya ada streptococcus pneumonia ya nah dia bakteri penyebab pneumonia oke nah streptococcus pneumonia ini punya kapsul yang tebal sebagai ciri khasnya kita bisa pelajari nanti pas pewarna kapsul ya jadi dia juga persifat patogen sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan penyakit pneumonia kemudian ada juga bakteri yang lain ini contohnya ada bakteroidis ya dia apa umumnya terdapat ya pada kesis manusia nah dia punya ini glikokalix tapi berupa lebih tidak tidak sepadat dari si kapsul ya dia slime bentuknya slime layer tapi kalau yang pneumonia itu kapsul tapi yang berbahaya disini contohnya yaitu yang streptococcus penemunia struktur luar lainnya yaitu pimbria dan pili oke nah ini banyak gram negatif bakteria dia punya seperti rambut seperti berambut dia pendek kemudian lurus dan tipis lebih tipis daripada plagel nah pimbria dan pili ini biasanya digunakan untuk penempelan atau transfer DNA pada sesama bakteri ya oke ada dua jenis yaitu pimbria dan pili ya dia punya fungsi yang berbeda oke kita lihat pimbria oke ini dia berada di bakteri di seluruh permukaannya ya jadi seperti rambut rambut kecil gitu ya jadi dia itu bisa beberapa atau bahkan ratusan per sel jadi sangat banyak sekali bulu-bulu halus oke gunanya itu adalah untuk menempel satu dan lainnya ya antar bakteri saling menempel dan menempel pada permukaan ya sebagai hasilnya mereka itu berfungsi dalam pembentukan biofilm ya terlibat dalam pembentukan biofilm jadi dia berfungsi dalam beragregasi ya pada permukaan yang ada cairannya atau permukaan batu mungkin atau kaca dan lain sebagainya nah pada bidang kesehatan kita lihat ya contohnya disini saya warni pakai warna biru finbre juga menolong bakteri untuk menempel pada permukaan epitel pada tubuh ya sebagai contoh ini pada neisseria gonorhu ya dia itu agen penyebab gonorhu ya dia membantu mikroba ini neisseria ini untuk berkoloni ya pada membran mukosa jadi dia si pimbre ini membantu untuk si neisseria gonorhu untuk berkoloni jadi numpuk ya di membran mukosa nah kemudian setelah kolonisasi terjadi baru bakteri itu bisa menyebabkan penyakit nah kemudian yang lain lagi ada ecoli ya ecoli ini contohnya bisa membantu ya dia berkoloni dan berjajar gitu ya pada intestin atau pada usus kecil ya nah dimana hal tersebut meningkatkan meningkatkan keparahan ya dari diare berair gitu ya jadi ketika pimbria ini tidak dipunyai oleh ecoli maka kolonisasi tidak terjadi dan tidak ada penyakit gitu ya tetapi karena ada pimbria ini maka si bakteri-bakteri patogen itu bisa berkolonisasi berkumpul kemudian membentuk biofilm pada area permukaan organ ya pada manusia sehingga menyebabkan penyakit dan memperparah penyakit oke kemudian ada satu lagi pili ya nah pili biasanya longer dan jadi dia lebih panjang ya dan jumlahnya only one or two per sale jadi dia mungkin hanya satu hanya dua kalau yang tadi beberapa sampai ratusan ya kalau pili itu hanya satu atau dua oke apa sih peranannya peranannya itu dalam motility dan transfer DNA ya ini ada beberapa gerak katanya ya ada gerak yang namanya gerak twitching gitu ya kemudian grapping hook model ya kemudian gliding jadi ada beberapa pergerakan yang memang dimiliki oleh bakteri-bakteri yang punya pili tersebut kita lihat struktur eksternal yang lain yaitu aksial filament ya dimana aksial filament ini tertanam pada salah satu ujung dari bakteri yang berbentuk spirohid dan kemudian ini berfungsi pada pergerakan ya pada bakteri itu dengan pergerakan seperti spiral jadi pergerakannya melingkar seperti gerakan skrup ya nah contohnya bakteri yang seperti ini yaitu treponema palidum bakteri penyebab penyakit sikris berkteri 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 berkteri